Halo semuanya, apa kabar? Hari ini ya cerah banget, aku lagi di Ubud ya jadi kemarin kan update terakhir atau video terakhir yang aku upload adalah mungkin aku masih di jombang ya teman-teman mungkin juga masih tau, aku di rumah merawat ibu aku, dan thank god sekarang ibu aku udah banyak improve-nya dan aku bisa kembali lagi berkarir di Ubud, well seperti judulnya, hari ini aku mau buat video tentang tanaman hias jadi siapa disini yang kangen ataupun suka dengan tanaman hias, titun ya karena kemarin pada saat aku berangkat dari jombang ke Ubud aku itu membawa koleksi tanaman hias aku, yang sebelumnya udah pernah aku unboxing ataupun aku tunjukin ke kalian, jadi karena aku ngerasa tanaman itu, kalau aku tinggal di rumah bakalan gak ada yang rawat, jadi aku bawa ke Bali, aku paketin dan udah aku rendem sama air dari kemarin, jadi hari ini aku mau tanam, repotin satu persatu dan juga guys, tanaman tanaman dulu, yang aku bawa ketika merantau awal awal dulu ya, kayaknya tahun lalu itu ternyata juga sekarang disini juga udah gede-gede gitu loh perlu perawatan, jadi aku juga mau reporting dan juga ngerapihin beberapa tanaman yang dulu aku bawa juga, so gak usah lama-lama ya, intro-nya udah satu menit jadi kita langsung aja mulai untuk tanam-menanam nah guys, untuk media tanamnya ini udah aku beli ya kemarin disini aku pake tanah subur yang kayak media tanam racikan gitu, instan terus disini ada sekam bakar dan ini adalah pakis cacah tapi dia masih bongkahan gitu loh guys aku mau hancurin dulu pakis cacahnya nanti semua media tanam ini akan aku mixing jadi satu dan jadi media tanam untuk tanaman yang akan aku reporting nanti dan ini nah tanaman-tanaman yang aku rendem ya guys baru kemarin nyampe dan ini aku rendem pake air semalaman biar dia segar jadi disini ada singonium panda lagi ada singonium red spot tricolor terus ada singonium white butterfly variegata ya yang kemarin belinya lumayan mahal terus apa lagi ya disini yang banyak sih kayak pilau-pilauan sih guys ini pilodendron rio ada pilodendron gebi ada pilodendron haderisium variegata pokoknya ini pilodendron yang daunnya kayak siri-sirihan gitu loh guys aku lagi suka banget sama tanaman ini gak tau kenapa kayak mudah aja perawatannya gitu loh oke ya nah ini semua akan aku reporting mungkin kita mulai aja ya daripada kelamaannya nah guys ini adalah media tanam yang udah aku campur ya untuk komposisinya jujur ini pake filling aja karena aku juga gak pake berapa-berapa gitu loh guys pokoknya main filling aja dicampur-campur ya ini aku ulangi lagi ya komposisinya ada pakis cacah sekam bakar dan juga tanah subur yang instan campur-campur dan udah aku siapin pot-pot bekas ini guys yang akan aku pake nanti untuk menanam tanaman so langsung aja kita tanam nah guys ini aku mulai tanam ya ini aku mulai dengan tanaman pilodendron haderisium variegata ya ini dulu aku beli satu daun guys satu daun ini 50 ribu ini daun lamanya daun pancingnya ini 50 ribu satu sekarang udah lumayan banyak ya dan ini akan aku tanam di pot putih ini udah sih langsung aja gampang kita isi setengah kalau udah setengah seperti ini kita masukin tanamannya terus kita timpa deh pake media tanam lagi simpel aja nah seperti ini ya gak apa-apa kotor-kotor seperti ini gak apa-apa nanti kita siram ya di ending seperti itu nah ini akan aku tanam semuanya guys ya aku taruh-taruh disini dulu nanti kita siram dan tanaman selanjutnya nah ini aja yang kecil disini ada singonium white butterfly varigata kondisinya cukup mengenaskan ya karena bagian-bagian varigatanya disini udah mulai gosong gak masalah yang penting akarnya aman aku pake pot kecil aja disini ada pot NKT yang kecil aku tanam pake ini oke sama seperti tadi kita isi setengah dulu disitu kita tanam deh nah seperti ini kebanyakan buat kalian yang tanya ya misal mas ngerantau kok repot banget sih bawa tanaman gitu sebetulnya guys karena tanaman ini udah jadi hobi jadi kalaupun ini tuh merepotkan buat aku ya gak masalah gitu loh karena buat kegiatan aja di kosan gitu karena rencana untuk bulan depan kan aku kos dan kosku itu alhamdulillahnya depannya ada kayak teras cukup besar gitu loh guys dan itu bisa naruh tanaman jadi aku bisa melanjutkan hobi aku disini seperti itu dan juga karena aku disini kan fokusnya cuma kerja jadi kayak temen juga belum punya yang belum punya terus juga mau kemana-mana juga aku tipikal yang mager gitu loh ya kan aku tipikal yang mageran juga jadi dengan tanaman ini tuh bisa ngebuat aku kayak produktif gitu loh guys buat kegiatan aja di kosan karena daripada aku kayak ngerawat kucing ataupun anjing kan malah repot ya gitu diaya juga mahal jadi aku pengen ada kegiatan tapi yang gak menguras duit dan juga ada hasilnya yaudah merawat tanaman hias seperti itu kalau kalian prefer apa guys kalau mengisi kesibukan main game merawat kucing atau bertanam kayak aku komen ya dan ini aku lanjut ya disini aku mau tanam si pilodendron ini apa ya kalau gak salah ini silver apa sih nanti aku tulis ya aku lupa ini bukan pilodendron Brazil pokoknya ini tuh namanya silver apa gitu oke ada 2 dan akan aku tanam jadi 1 aja mungkin aku skip aja ya aku tunjukin hasil akhirnya nanti oke selamat menikmati Nah guys ini tanaman-tanaman yang udah aku reporting Ini udah aku siram juga Nah ini aku tempatin di tempat yang semi teduh Jadi kalau pagi dia bisa kena panas Dan kalau siang dia bisa ketutupan sama atap Jadi gak full sun gitu ya Karena kalau full sun jenis tanaman pilodendron seperti ini Biasanya daunnya akan memudar guys Ya ini udah cakep-cakep banget Udah seger Tadi pada saat aku menanam dia agak lemes sih guys Karena mungkin stress di perjalanan ya Ini ada pilodendron Gabby Ada singonium yang gosong ini ya White Butterfly Farigata Ini aku beli 150 BTW kecil banget Ini ada si... eh ini pilodendron Pilodendron HD resium Farigata Cakep juga Ini ada pilodendron Rio Maaf ya teman-teman kalau silau Terus ini ada pilodendron silver... Silver stripe Ya namanya silver stripe Dan ini juga ada pilodendron Rio lagi yang lebih gede Ini aku taruh sini Dan kita pindah ke posisi yang lain ya Nah guys untuk tanamannya ini aku taruh di sebelah pintu masuk ya Sebelah sana dan juga sebelah sana Nah ini aku zoom Ini macem-macem banget Ada pilodendron, ada singonium, ada kolokasia Ini ada epip juga Epipemnum, pinamntum, varigata Farnya bagus banget Ini ada singonium konfetti Ada para isoverde Dan di pojokan ada polokasia Ini cakep banget black marble Ini ada midori shower Terus ada white lava juga Disini sih, ini tadi udah aku rapihin ya spot sini Aku ganti media tanam Ada yang aku pruning Ada yang aku ganti pot juga Pokoknya menyesuaikan kebutuhan Sebelah sini Nah ini ada si cakep Epipremnum Epipremnum Epipvar varigata Ini varigatanya juga minor sekali Aku suka Wow Ini udah aku ganti pot juga Jadiin satu Biar rapih Dan ini vibesnya kayak monstera sih guys Nah guys, videonya sampai situ dulu ya Nah guys, videonya sampai situ dulu ya Buat temen-temen yang mungkin Mau konten tanaman hias Ataupun mau tanya-tanya seputar tanaman hias Boleh banget komen di bawah Biar kita bisa diskusi bareng dan belajar bareng And I'll see you next on another video Bye-bye Sampai jumpa